Intro Siapa yang bersuka cita pada sore hari ini bisa lembekan tangannya Bisa katakan Haleluya Wah suara saya hampir habis gitu ya Jadi gak apa-apa bisa senang sekali bisa Sore hari bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan Di tengah-tengah Army of God Saya tahu ada rencana Tuhan yang besar Dalam kehidupan kita Remanya adalah saya berdoa dan Tuhan kasih judulnya adalah ini tampilkan Menjadi besar dalam hubungan yang dalam Saya tahu Army of God lagi mau dibawa Tuhan itu Jauh lebih besar katakan amin Kita semua pasti akan jauh lebih besar Jauh lebih hebat Semuanya karena itu adalah mimpi Tuhan dalam kehidupan kita Jadilah gak boleh jadi orang yang biasa-biasa Apalagi tema bulan ini adalah hati Bapak Kembali kepada anak dan hati anak kembali kepada Bapak Tuhan itu rindu sekali memberkati kehidupan anak-anaknya Terutama setiap kita yang percaya kepadanya Tidak ada orang yang level kedua Enggak dipandang Enggak Tuhan itu spesifik punya rencana dalam kehidupan kita Siapapun kita Seminder apapun kita Seenggak bisanya kita Tuhan itu punya rencana yang besar dalam hidup kita Katakan yes Mari kita lihat di Maliaki pasal yang keempat Ayat yang kelima sampai dengan yang keenam Supaya kita lebih mengenal Apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita Kita lebih ngerti lagi Firman ini kumpul tentang apa Maliaki pasal yang keempat Ayat yang kelima sampai dengan yang keenam Kita akan baca bersama-sama Jika Anda sudah mendapatkan dan siap membaca Katakan yes Oke Satu, dua, tiga Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dasyat itu Maka ia akan membuat hati Bapak-Bapak berbalik kepada anak-anaknya Dan hati anak-anak kepada Bapak-Bapaknya Supaya jangan aku datang memukul bumi Sehingga musnah Perhatikan disini Ada hari Tuhan yang besar gitu ya Dan dasyat itu Kalau Tuhan datang Di dalam kehidupan seseorang Tuhan akan menyatakan rencananya yang besar dan dasyat Dalam hidup kita Gitu ya Tuhan tuh rencananya gitu Kalau Tuhan datang sesuatu perkara yang besar Sesuatu perkara yang hebat Pasti akan terjadi dalam kehidupan kita Dan ini adalah the last word Tuhan berkata di perjanjian lama sebelum Mesias lahir Dua ayat yang kita baca barusan Adalah ayat yang sebelum Mesias lahir Setelah itu Tuhan berhenti berbicara 400 tahun Jadi ini kita harus ngerti bahwa ini adalah hati Tuhan Di dalam perjanjian lama sebelum Mesias lahir Ini kata-kata yang paling penting Di dalam perjanjian lama ini adalah kata-kata terakhir Pesan Tuhan terakhir Aku tuh gak mau loh Memukul bumi hingga musnah Aku tuh gak akan memukul bumi hingga musnah Tapi kamu harus menangkap hatiku Hati Bapak harus kembali kepada hati anak Dan hati anak harus kembali kepada hati Bapak Tuhan pengen kita mengerti ini Firman ini berkata bahwa ada kesempatan Yang Tuhan itu berikan dalam kehidupan kita Kita mengerti dalam perjanjian lama Ketika Adam diciptakan Hawa diciptakan Tuhan berkata sungguh sangat amat baik Semua diciptakan Terus bumi semua isinya diciptakan Tuhan berkata sungguh amat baik Tapi ketika manusia diciptakan Tuhan berkata sungguh amat sangat baik Tuhan gak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita Tuhan gak pernah merancangkan itu Tapi keputusan manusia untuk jatuh di dalam dosa Dan akhirnya Tuhan mengusir manusia pergi dari taman Eden Dan supaya apa? Supaya manusia tidak makan pohon pengetahuan yang benar dan jahat lagi Supaya apa? Supaya manusia gak binasa kekal selamanya Terus sudah gitu Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia Pada zaman Nuh semua generasi manusia dihabisin Semua amat jahat Terus Tuhan lihat aduh kok jahat banget Tuhan bereskan semua Munculan generasi yang baru dari Nuh Muncul lagi ternyata juga sama lagi Tapi Tuhan tidak pernah putus asa dalam kehidupan kita Tuhan tidak pernah putus asa dalam kehidupan manusia Dia selalu mencari dan memberikan kesempatan kepada setiap kita Jikalau kita mau menerima kesempatan yang dari Tuhan Dan hari ini pun Tuhan memberikan kesempatan untuk saya dan anda semua Untuk kita bisa mengerti dan masuk ke dalam hari Tuhan yang besar dan dasyat itu Makanya kita harus bisa menangkap firman Tuhan ini Mari kita lihat disini Yohana 10 ayat yang ke-10 Yohana 10 ayat 10 dikatakan demikian Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan Tetapi kadang-kadang disini Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Tuhan datang ke bumi ini Supaya kita punya hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan Katakan yes Jadi kita harus ngerti Tapi Iblis curi, bunuh, dan penasakan Tuhan tanamkan lagi bahwa Dan dia perjelas lagi bahwa Kalau aku datang Hari yang besar dan dasyat itu Aku pengen semua orang yang percaya kepada aku Itu gak hanya memiliki hidup Tapi mempunyai dalam segala kelimpahan Gak sembarangan Rencananya tuh gak yang Ah biasa Jangan pernah berpikir biasa sama Tuhan Kita punya Allah yang luar biasa Jadi harus tinggalkan semua biasa-biasa Katakan kalian ini kamu gak boleh biasa-biasa Kita gak boleh biasa-biasa Mari kita lihat Saya akan masuk ke dalam firmannya hari ini Menjadi besar dalam hubungan yang dalam 1 Korintus 4 Ayat 14 sampai 16 1 Korintus 4 Ayat 14 sampai 16 Kita akan baca lagi bersama-sama Tiga ayat ini Yang sudah dapat bisa katakan amen Oke Dua, tiga Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu Tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi Sebab sekalipun kamu punya beribu-ribu pendidik dalam Kristus Kamu tidak mempunyai banyak Bapak Karena akulah yang dalam Kristus Yesus Telah menjadi Bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu Mari kita lihat lebih dalam Di dalam firman Tuhan ini Ini adalah firman Tuhan Paulus kepada jemaatnya di Korintus Gak biasa-biasa loh Firmannya langsung Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu Hah, mau ngomong apa lagi nih? Paulus tiba-tiba datang langsung ngomong Bukan untuk memalukan kamu Tetapi untuk menegur kamu Gak malu sih Tapi kok ditegur Janganlah, kalau ngomong tuh yang baik-baik gitu loh Jangan datang tiba-tiba langsung dengan teguran muncul Aduh, aku paling males deh Coba saya tanya hari ini Siapa yang seneng ditegur? Siapa yang seneng ditegur? Dimarahin? Dinasehatin? Coba angkat tangan Ada gak? Gak apa-apa Gak ada ya? Memang sih Kebanyakan kita gak suka Dan teguran itu Selalu mendatangkan duka cita Selalu gak enak Paulus tiba-tiba ngomong demikian Jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang besar dan terus bertumbuh Gereja Megacers pada waktu itu Tapi Paulus gak seneng dengan itu Gak cuma pengen besar Tapi Paulus ingin mengingatkan Rencana Tuhan tuh bukan begini saja Bukan cuma menjadi besar-besaran Bukan heboh-hebohan Tapi kamu harus lebih dalam dengan aku Kamu harus lebih dalam dengan Tuhan Kita harus mengerti nangkap firman Tuhan ini Setelah revival terjadi di dalam Yerusalem Kita ngerti kisah para rasul Pasal yang kedua Lidah-lidah api muncul Semuanya dipenuhi dan revival muncul di mana-mana Orang-orang pada datang disana-sini Semuanya kumpul semua Dan mereka wah happy Mereka nyebarkan injil disana Bawa temannya ke gereja Kenal Tuhan Semuanya rame-rame Sangat sekali Terus tiba-tiba Rauh Kudus turun mengurapi murid-murid Dan gereja-gereja muncul di mana-mana Paulus tiba-tiba muncul Memperkenalkan hubungan dalam Korintus ini Memperkenalkan sebuah hubungan yang dalam Bukan lagi antara rasul Dengan jemaat Tetapi bapak dengan anak Tiba-tiba dari semua revival yang terjadi Bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam Di mana-mana Langsung rasul Rasul Paulus muncul Dan tiba-tiba menjelaskan di pasal yang ini Di Korintus tiba-tiba muncullah kata-kata Aku ini Bapakmu Ini ajaran apa lagi ini Yang aku lihat gak begitu soalnya Yang aku lihat adalah Kita harus sampaikan Injil Ada Yesus yang mati di atas keusil Di atas keus salib Kita harus sampaikan berita Injil kemana-mana Dan sampai ke ujung bumi firman Tuhan ngomong demikian Tapi coba-coba Paulus muncul Dan memperkenalkan sebuah hubungan yang dalam Kita harus mengenal hati Bapak Untuk masuk dalam level yang baru Tanpa ini Hubungannya nanti Menjadi besar tapi rapuh Tanpa ini Hubungannya akan jadi besar tapi rapuh Gak boleh Paulus ngomong Dalam sebuah hubungan Bukan hanya ada rasul dan jemaat Atau atasan bawahan Atau pemimpin yang dengan dipimpin Tapi ini tentang Bapak Dan anak-anak rohani Langsung tiba-tiba munculnya begitu Saya berkata Tuhan bener tak aku harus sampaikan ini Tuhan bilang sampaikan Dari hatimu Tangkap ini dengan hatimu Supaya kita mengerti Dan masuk lebih dalam Ada rancangan hari besar Yang dasyat Dan hari Tuhan yang besar Dan dasyat itu Dalam kehidupan kita Kalau fondasi kita gak benar Hati-hati ke depan Kita akan sangat mudah sekali Di Robohkan Iblis bisa masuk dalam Pergerakan kita Hati-hati Bukan hanya sekedar besar Tapi kita harus menemukan posisi Di dalam pergerakan Tuhan ini Tuhan gak pengen kita bergerak Sudah semuanya gini Tapi kita harus menemukan posisi Di dalam Pergerakan ini Kita harus mengerti posisinya apa Harus dikembalikan lagi Kalau gak bahaya disini Kebangunan rohani Itu pasti terus akan bergulir terus Tapi kalau kita perhatikan Dari zaman ke zaman Kenapa pergerakan rohani itu Menjadi mati Dan muncul sebuah generasi yang baru Muncul dengan sebuah generasi yang baru Pergerakannya muncul lagi Dengan generasi yang baru Generasi yang baru Tapi Gak senyalah yang itu ya Tapi gak seperti yang ini ya Gak usah komper-komper Tapi saya mau kasih tau Hai army of God Kenapa kok pergerakan rohani bisa mati Karena spiritnya Hanya meneruskan Sebuah pergerakan Tidak akan memiliki nyawa Jikalau Spiritnya hanya meneruskan Misalnya ada CGL Yang muncul lagi Baru lagi semuanya Ya teruskanlah Aku cuma mau meneruskan aja Ya aku dari kota ini Datang kesini ya Aku akan melanjutkan Perjalanan rohaniku Bersama dengan Tuhan Di kota ini Cuma hanya prinsipnya Meneruskan saja Maka kita gak akan bisa Lebih dalam Di dalam sebuah hubungan Padahal kunci Untuk masuk ke dalam level Yang berikutnya Adalah hubungan Yang dalam Iblis paling seneng Porek-porandakan Sebuah hubungan Paling seneng Gesek sana Gesek sini Paling seneng Supaya terjadi Perpecahan Dan ini Iblis paling seneng Makanya Paulus berkata Hai jemaat Aku datang Untuk memenegur Bukan memalukan kamu Tapi untuk menegur kamu Bagi anak-anak yang Kukasihi Kata Paulus Oh my goodness Waktu saya merenungkan ini Saya nanggap Oh iya gitu ya Jika kita hanya meneruskan Tampilkan di belakang Bedanya meneruskan Dengan mewarisi Kalau meneruskan Cuma hanya ganti saja Menggantikan Meneruskan Apa yang sudah dikerjakan Tapi begitu Kalau kita ini Mewarisi sesuatu Bukan hanya Mengerjakan Saja Tapi kita ini Bisa menangkap Hati Mimpi Visi Bahkan hidup Dari orang-orang Yang ada Mengebalakan kita Dari ayah Ibu kita Orang tua kita Bukan hanya Menggantikan saja Tapi seluruh hidupnya Diberikan di sana Anda datang ke sini Orang tua Anda Atau siapapun lah Yang mutus ke sini Supaya Anda ini Mewarisi sesuatu Dari mereka Bukan hanya Untuk mengerjakan Ya kuliah aja Yang penting baik Tapi seluruh hidup Seluruh hati Seluruh visi Diberikan kepada Anda Anda tidak ngerti Misalnya Orang tua itu Paling jago Berikan segala sesuatu Yang terbaik Buat anaknya Orang tua tidak makan Anak bisa makan Padahal ada dalam Satu keadaan Gitu ya Anak-anak saya Suka makan Gitu ya Makan Bisa tuh Saya tidak akan Ngomong lah Blah-blah-blah Tapi selalu makan Kalau makan Makan itu agak mahal Saya pasti Nanti pulang Dan saya akan Masak sendiri Dan semuanya Blah-blah-blah-blah Saya ini dan semuanya Tapi akhirnya Saya ketahuan Kenapa Jadi tidak ikut makan Tidak jadi masih kenyang Tapi pulang Saya makan Tapi orang tua Paling jago Untuk memberikan sesuatu Sama anak Anak bu Anak gak boleh lapar Orang tua lapar Gak masalah Itulah hati Bapak Tapi tahukah Kita ada disini Bukan hanya Untuk mengerjakan Sesuatu Tapi untuk Memwarisi sesuatu Kita ada disini Bukan hanya Kita ini adalah Ahli waris Kerajaan Tuhan Kerajaan Surga Kita disebut sebagai Ahli-ahli waris Kerajaan Allah Bukan hanya Untuk meneruskan Aja kamu Berjuang sampai Akhirnya Sampai finish Enggak Tapi kamu harus Nangkap hatinya Nangkap hidupnya Kalau Menggantikan Hanya tugasnya Aja yang tergantikan Tapi kalau Mewarisi 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 Ada hati Visi seluruh hidup Orang itu Dan selalu Mimpi orang tua Pasti pengen Menjadikan kita Besar Katakan yes Selalu pengen Selalu pengennya Kesana Selalu pengennya Kesana Jangan Jadi saya pesan Begini Hey army of God Jangan cuma Hanya Kalau kita ada Sesuatu Kita mau melanjutkan Sesuatu kemana Kita Kita gak boleh Hanya mencari Pengganti Tapi kita harus Mewariskan Sesuatu Anda tahu Kata mewariskan Kalau kita cari Pengganti Diganti Ajalah Tapi kalau Mewariskan Sesuatu Pasti Orang yang Akan menerima Warisan Itu Akan Dipersiapkan Akan Dibentuk Akan Dididik Semuanya Itu Kalau Orang Menterima Warisan Semuanya Dibentuk Diomongin Dinasehati Paulus Lagi Nyiapin Jemaah di Korintus Dinasehati Diomongin Semuanya Karena Paulus Pun Waktunya Gak Banyak Jadi Dia Datang Dan Dia Ngomong Siapin Kamu Kamu Gak Boleh Gagal Dalam Hidupmu Kamu Gak Boleh Gagal Kamu Bisa Punya Banyak Guru Di Korintus Banyak Macam-macam Pengajaran Muncul Disana Sini Kamu Boleh Punya Banyak Pendidik Tapi Kamu Gak Punya Banyak Bapak Paulus Ngomong Demikian Bahkan Di Galatia 4 Ayat 19 Mari Kita Lihat Galatia Pasal Yang Ke 4 Ayat 19 Paulus Berkata Demikian Hai Anak-anakku Karena Kamu Aku Menderita Sakit Bersalin Lagi Sampai Rupa Krisus Menjadi Nyata Di Dalam Kamu Paulus Tiba Kasih Tahu Ini loh Hati Paulus Bukan Hanya Pengen Beribadah Tidak Tapi Benar-benar Sedang Mempersiapkan Satu Anak-anakku Aku Ngalami Lagi Sakit Bersalin Karena Kamu Aku Kembali Lagi Ngalami Sakit Bersalin Karena Kamu Supaya Rupa Krisus Lebih Nyata Lagi Di Dalam Hidup Bukan Masalah Kita Rame Rame Lompat Lompat Dengar Firman Bukan Masalah Besar-besaran Gereja Kegerakan Arme Lompat Kita Bukan Masalah Itu Tapi Supaya Rupa Krisus Nyata Dalam Hidupmu Dalam Hidupku Dalam Hidup Kita Paulus Ngomong Dengan hatinya Dia ngomong Menyadarkan Jemaat Di Korintus Bukan Sebagai Jemaat Tapi Sebagai Anak Paulus Sampai Ngomong Demikian Di Galatia Tadi Sampai Bersalin Lagi Supaya Wajah Krisus Tidak Hilang Jangan Sampai Generasi Muda Salah Jalan Jangan Sampai Kita Sampai Melenceng Dari Rencana Tuhan Karena Tuhan Sudah Membuka Kesempatan Itu Sama Kehidupan Kita Memberikan Kesempatan Kepada Kita Bukan Dengan Arogansi Tapi Dengan Hubungan Yang Dalam Paulus Itu Gak Dianggap Tidak Papa Gak Papa Hati Bapak Itu Gak Dianggap Dibenci Itu Bapak Gak Apa Sampai Ngomong Ikutilah Teladanku Paulus Ngomong Itu Bukan Arogansi Yang Gimana Tapi Paulus Ngomong Ini Contoh Aku Benar Mengasihimu Dengan Total Benar Tak Serahkan Hidupku Sama Kamu Paulus Ngomong Itu Dengan Hati Yang Mengasihi Sebaca Ini Saya Tahu Ada Hubungan Yang Dalam Antara Paulus Dengan Jemaat Oh Maikudus Saya Bila Tuhan Bawa kami Ke level Yang Lebih Baru Bukan Hanya Di Zini Tapi Ada Level Yang Baru Yang Mau Masuk Ke Level Yang Baru Naik Kelas Katakan Yes Sama Renungan Saya Bila Saya Mau Tuhan Supaya Jemaat Army Menangkap Hal Ini Hati Seorang Bapak Kita Harus Ngerti Hati Bapak Itu Begini Kenapa Kok Paulus Memperkenalkan Dirinya Sebagai Seorang Bapak Mari Kita Lihat Hati Seorang Bapak Seorang Bapak Tidak Mungkin Memanfaatkan Anaknya Gak Mungkin Gak Mungkin lah Bapak Memanfaatkan Anaknya No Gak Gitu Sika Menegur Bukan Untuk Kepentingan Sendiri Tapi Untuk Kebaikan Kebaikan Siapa Kebaikan Bapaknya Enggak Padahal Kita Juga Gak Sering Gak Mau Ditegur Kita Gak Suka Ditegur Maksudnya Tapi Paulus Datang Untuk Dia Pemberikan Hidupnya Dan Ngomong Gini Aku Pengen Ngasih Hati Kamu Kamu Harus Ngasih Supaya Kamu Gak Melenceng Supaya Kamu Harus Terus Dalam Rencana Tuhan Sampai Akhir Dan Hati Bapak Selalu Pengen Anaknya Menjadi Besar Harus Hati Bapak Itu Supaya Kita Mewarisi Semua Berkat Tuhan Yang Ada Yang Dimiliki Oleh Orang Tua Itu Hati Bapak Sadarilah Hati Bapak Ini High Army Of God Supaya Sangat Iya Bapak Itu Gak Pernah Memalukan Kita Bapak Bapak Selalu Mengasih Kita Dan Selalu Memberikan Terbaik Buat Kita Katakan Amen Bagaimana Kita Bisa Memiliki Hubungan Yang Dalam Hari Ini Kita Mau Belajar Yang Pertama Memiliki Cara Pandang Sebagai Orang Yang Dipimpin Adalah Kita Ini Bukan Sebagai Orang Dipimpin Tapi Kita Ini Adalah Anak Sedangkan Sebagai Orang Yang Memimpin Kita Ini Adalah Bapak Tetapi Saya Ngomong Begini Ini Agak Bukan Nanti Pulang Semua CGL Atau Bukan Gitu Tapi Posisikan Dirimu Sebagai Orang Yang Memimpin Kita Tahu Kita Harus Mengasih Orang Yang Kita Pimpin Dengan Sekin Hati Jiwa Jiwa Dipercayakan Kepada Kita Bukan Untuk Dieksploitasi Tapi Untuk Dieksplorasi Potensi Potensinya Dikembangkan Semuanya Kita Harus Menangkap Ini Hati Bapak Pengennya Terus Bertambah Besar Terus Jadi Anak Yang Semakin Hebat Semakin Hebat Kita Harus Menangkap Ini Sebagai Orang Yang Dipimpin Kita Harus Memiliki Hati Sebagai Seorang Anak Dan Harus Memiliki Kepercayaan Pada Pemimpin Di 1 Korintus Ayat 14 Ngomong Demikian Hal ini Kutuliskan Bukan Untuk Memalukan Kamu Ada Prolognya Paulus Ngomong Tetapi Untuk Menegur Kamu Sebagai Anak Yang Kukasihi Bukan Yang Yang Kubenci Yang Kusingkirkan Sebagai Anak Yang Yang Benceno Enggak Gitu Sebagai Anak Yang Kukasihi Bapak Itu Menegur Bapak Itu Mengarahkan Bapak Itu Mendoakan Karena Dia Mengasihi Mari Kita Lihat Nanti Hari Ini Apa Sikasihi Yang Benar Di Dalam Hidupan Kita Kadang Dalam Rumah Kita Ditegor Diarahkan Supaya Kita Didewasakan Bukan Jermuskan Kita Ditegor Supaya Kita Didewasakan Bukan Dijermuskan Kalau Kita Bisa Melihat Hal Ini Maka Hubungan Kita Akan Beda Jadi Lebih Dalam Tapi Kalau Hubungannya Dangkal Ditegor Sedikit Ngapain Si Mahal Zagulah Ini Begini Oh Kenapa Si Ah Kepo Lu Ah Kepo Ni Ah Ini Begini Gitu Tapi Kalau hubungannya Dalam Langsung Ngerti Hatinya Oh Ya Supaya Ini Supaya Aku Tidak Melenceng Aku Ini Dikasihi Hai Pemimpin Lihatlah Bahwa Orang Yang Kita Pimpin Adalah Anak Dan Orang Yang Dimimpin Adalah Anak Di Rumah Saya Lihat Guru Berganti Tapi Bapak Tidak Akan Berubah Guru Bisa Salih Berkati Bapak Anda Anak Guru Jadilah Anak Yang Bangga Dengan Bapaknya Dan Ikutilah Teladanya Ketua Saya Merenungkan Ini Saya Sepanjang Hari Pas Benet Ngobrol Disini Nyampaikan Firman Saya Bilang Aku Bangga Lu Punya Bapak Rohani Yang Begini Nyampaikan Firman Disitu Saya Lihat Beliau Bumpuk Beliau Yang Gak Ada Saya Bilang Aku Bangga Lu Aku Akan Ikuti Teladanya Tak Lihat Dari Bawah Aku Bangga Dengan Orang Terima Kasih Tuhan Tuhan Utuskan Hamba Tuhan Sebagai Bapak Untuk Mimpin Aku Saya Bilang Mari Jadilah Anak Yang Memiliki Kepercayaan Kepada Orang Yang Memimpin Kita Dan Sedikit-dikit Buda Skeptis No Iblis Akan Taruh Benih Keturigaan Disana Iblis Taruh Benih Kecerigaan Disana Oh Kayak Gini Wah Pasti Begini Semuanya Asumsi Asumsi Semua Masuk Disini Kita Gak Boleh Kesana Kalau Kita Mau Masuk Lebih Dalam Bangunlah Kepercayaan Kepada Pemimpin Kita Bangunlah Kepercayaan Kepada Orang Tua Kita Katakan Amin Yang Kedua Bagaimana Kita Masuk Dalam Hubungan Yang Dalam Adalah Berikan Ruang Berikan Ruang Untuk Teguran Kasih Ruang Untuk Kedua Kasih Ruang Untuk Bisa Ditegur Kita Harus Jadi Orang Yang Siap Untuk Dipuji Dan Siap Untuk Ditegur Jadi Kita Harus Balance Kita Beri Ruang Untuk Dipuji Tapi Kita Beri Ruang Untuk Ditegur Tapi Pastor Tapi Yang Saya Dapatkan Adalah Selalu Orang Tuanya Tak puas Selalu Begini Selalu Begitu Selalu Teguran Tidak Pernah Pujian Kalau Begitu Gimana Peser Ingat Kembali Ke poin Yang Awal Adalah Miliki Hati Percaya Sama Bapak Kita Percaya Tanpa Ini Kita Tidak Mungkin Masuk Kedalam Ruang Hubungan Yang Lebih Dalam Amsal 27 Ayat Yang Kelima Sampai Yang Keenam Lebih Baik Teguran Yang Nyata Nyata Daripada Kasih Yang Tersembunyi Seorang Kawan Memukul Dengan Maksud Baik Tetapi Seorang Lawan Mencium Secara Berlimpah Limpa Di Zaman Sekarang Yang Semakin Individualismenya Lebih Naik Tingkat Moralitasnya Itu Semakin Pribadi Personal Kata Teguran Itu Selalu Punya Konotatif Atau Arti Negatif Selalu Punya Arti Kata Yang Negatif Gak Begitu Selalu Punya Arti Kata Yang Negatif Ketika Ditegur Orang Menilai Tindakan Orang Lain Dianggap Melanggar Privasi Orang Gitu Ya Teguran Hampir Selalu Dieditikan Dengan Suka Menghakimi Berpikiran Sempit Atau Arogan Bahkan Sampai Dirubah Bahwa Keterbukaan Pemikiran Disamakan Dengan Ya Biarinlah Mau ngapain Bebas Bebas Keterbukaan Pemikiran Sama Dibiarkan Kenapa Gak Boleh Begini Ya Jalan Bebas Gak Apa Yang penting Bukan Dosa Yang penting Juga Gak Ngelanggar Firman Ya Sudahlah Jalan Jalan Keterbukaan Pemikiran Sering Kali Disamakan Dengan Biarinlah Besar-besar Saya Sempat Ngobrol Sama Cilina Kembala Anda Ngobrol Terus Selalu ya Kalau kita Begini Tuhan Langsung Ngajarin Kita Begini Saya Pernah Ngomong Demikian Pala Ngeri Loh Kalau kita Lakukan Sesuatu Terus Tuhan Gak Tegur Kita Jangan 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 Kita Sudah Dilupakan Yang Pertama Yang Kedua Jangan Jangan Hati Kita Sudah Terlalu Keras Untuk Dengar Suara Tuhan Kalau Sudah Dibiarin Sudah Cuek Mau Mandi Boleh Mau Makan Boleh Boleh Bebas Jangan Jangan Kita Sudah Ada Lagi Ruang Di Hati Tuhan Jangan Sampai Kita Terjebak Di Dalam Keterbukaan Pemikiran Dalam Konsep Ya Sebebas Sudah Sudah Besar Be Careful Sekalipun Besar Sudah Besar Kita Pun Masih Anak Sekalipun Hari Ini Saya Sebagai Sudah Jadi Papa Saya Pun Masih Ada Satusnya Sebagai Anak Sekalipun Saya Pemimpin Saya Pun Masih Ada Orang Yang Memimpin Saya Saya Pun Dipimpin Hati-hati Kita Jangan Sampai Kita Ngomong Ya Sudahlah Kalau Pemimpin Tidak Perhatikan Orang Tuhan Tidak Perhatikan Sudah Percaya Mereka Percaya Aku Sama Aku Hati-hati Please Prosek Dalam Kirimu Benerkah Kita Dipercaya Atau kita Sudah Punya Ruang Karena kita Seseringkali Dikasih tahu Tiba-tiba Berhenti Sumat Di sana Kita Tidak Ngerti Lagi Kita Merasa Oke-oke Tapi Tidak Oke juga Teguran Adalah Salah satu Wujud Kasih Sayang Yang Yang Penting Bukan Apa Yang Dirasakan Dalam Sebuah Teguran Tetapi Masuk Dibalik Dengan Penuh Ketulusan Itu yang Kita Harus Lihat Kasih Dimengerti Sebagai Penerimaan Atas Segala Apapun Tindakan Pendapat Orang Mengasih Orang Lain Berarti Memberikan Kebebasan Penuh Padahal Tidak Demikian Contoh Berapa Waktu Yang Lalu Saya Ngobrol Sama Anak Saya Ngomong Sama Mereka Dan Saya Sampaikan Kenapa Kalau Saya Ngomong Kalau Saya Ngomong Mereka Nggak Dengar Terus Kalau Saya Ngomong Tiba-tiba Saya Kasih Ilustrasi Gini Nggak Mungkin Dedy Ini Mau Biarkan Kamu Jatuh Dalam Jurang Nggak Mungkin Dedy Ini Mau Biarin Kamu Kamu Ngalami Sesuatu Yang Nggak Enak Di depan Nggak Mungkin Kalau Saya Bayangkan Begini Kalau Orang Yang saya Cintai Saya Kasihi Orang Sudang Jalan Ujungnya Sana Jurang Terus Saya Mesti Bilang Nggak Apa-apa Kamu Dengar Kata Dini Nggak Apa-apa Tapi Sudah Sampai Di Ujung Sini Dan Saya Bilang Ya Sudah Itu Keputusannya Kamu Ya Sebagai Seorang Bapak Yang Baik Saya Nggak Akan Ngomong Demikian Saya Pasti Akan Tarik Anak Saya Supaya Anak Saya Nggak Jatuh Saya Ngomong Sama Anak Saya Begitu Saya Bisa Narik Dengan Sepenuh Tenaga Paulus Ngomong Sama Jema Di Kondisi Demikian Sebagian Orang Gagal Menyeimbangkan Antara Kebenaran Dan Kasih Tanpa Kebedulian Dan Kasih Teguran Seringkali Didorong Oleh Kemarah Dan Ketidaksenangan Selalu Aku Kenapa Dibenci Kenapa Aku Begitu Kenapa Marah Terus Sama Aku Kenapa Tidak Senang Belum Tentu Tapi Tanpa Kasih Teguran Bisa Jadi Seperti Itu Ya Bisa Jadi Imamat Mari kita Lihat Imamat Pasal Yang Ke 19 Ayat Yang Ke 17 Sampai Ke 18 Kita Akan Melihat Antara Kasih Dan Teguran Itu Harus Seimbang Imamat Pasal Yang Ke 19 Ayat 17 Sampai 18 Janganlah Engkau Membenci Saudaramu Di Dalam Hatimu Tetapi Engkau Harus Berterus Terang Menegur Orang Sesamamu Dan Janganlah Engkau Mendatangkan Dosa Kepada Dirimu Karena Dia Kalau Kita Tahu Orang Berbuat Salah Kita Engkau Menegur Hati Hati Dosanya Mereka Bisa Tertanggung Atas Kita Loh Be Careful Tapi Imamat Berkata Demikian Kamu Harus Nyatakan Terus Terang Dalam Menegur Orang Tetapi Janganlah Ayat 18 Janganlah Engkau Menuntut Balas Dan Janganlah Menaruh Dendam Terhadap Orang Orang Yang Sebangsamu Melainkan Kasihlah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Akulah Tuhan Teguran Langsung Diikuti Dengan Perintah Adalah Kamu Harus Mengasihi Amsal 13 Saya 24 Berbicara Demikian Siapa Yang Tidak Menggunakan Tongkat Benci Kepada Anaknya Tetapi Siapa Yang Mengasihi Anaknya Menghajar Dia Pada Waktunya Bukan Setiap Waktu Tapi Pada Waktunya Penulis Amsal Mengajarin Orang Tua Untuk Mengasihi Anaknya Tidak Sekarang Menggunakan Pukulan Dan Hajaran Jika Diperlukan Kesalahan Jika Kesalahan Anak Benar Berlebihan Tapi Pada Waktunya Bahkan Tuhan Mengasihi Umatnya Bahkan Memberikan Disiplin Dan Peringatan Karena Dia Mengasihi Kita Amsal 3 Ayat 11 Sampai 20 Sampai 11 Sampai Dengan 12 Amsal Pasal Yang Ketiga Ayat 11 Sampai Dengan 12 Hai Anakku Janganlah Engkau Menolak Didikan Tuhan Dan Janganlah Bosan Akan Peringatannya Karena Tuhan Memberi Ajaran Kepada Yang Dikasihnya Seperti Seorang Ayah Kepada Anak Yang Disayang Teguran 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 Bentuk Kasih Dan Kita Bisa Melihat Kalau Kembali Lagi Tadi Di Amsal Pasal Yang 27 Lebih Baik Teguran Yang Nyata Daripada Kasih Yang Tersembunyi Dikontraskan Teguran Yang Nyata Atau Kasih Yang Tersembunyi Dikontrasin Teguran Itu adalah Bentuk Kasih Di Ayah Yang Keenam Memukul Dengan Maksud Baik Dan Mencium Secara Berlimpa Limpa Itu Kayak Berbicara Tentang Teguran Dan Kasih Teguran Dinyatakan Teguran Dan Kasih Yang Tulus Yang Menarik Adalah Demikian Armi Ogang Saya Merenungkan Bagaimana Suatu Tindakan Dilakukan Entah Memukul Ataupun Mencium Tadi Gitu ya Memukul Lebih Baik Teguran Atau Mencium Sama-sama Adalah Bentuknya Jama Atau Tindakan Yang Berulang-ulang Dalam Bahasa Aslinya Adalah Punya Terus Diulang-ulang Kadang Kala Kita pun Ngerti Kita pun Terluka Karena Itu Tapi Teguran Ada Sesuatu Hal Yang Sangat Menyakitkan Dan Melukai Hati Mungkin Kita Pernah Ditegur Sama Orang Tua Oleh Teman Pemimpin Atau Sahabat Ada Orang Ditegur Mereka Bisa Marah Nggak Terima Atau Bahwa Dirinya Adalah Orang Yang Paling Benar Bahkan Menyalahkan Orang Lain Serina Di Alkitab Saya langsung Teringat Oh iya Teguran Itu Begitu Waktu Saul Ditegur Sama Samuel Di 1 Samuel 13 Ayat Yang Kesebelas Saul Ditegur Sama Samuel Ngomong Demikian Tetapi Kata Samuel Apa Yang Telah Kau Perbuat Jawab Saul Karena Aku Melihat Rakyat Itu Berserak Meninggalkan Aku Dan Kau Tidak Datang Pada Waktu Yang Telah Ditutukan Padahal Orang Filistin Telah Berkumpul Dimikmas Palahnya Lain Orang Lain Apa Yang Kamu Lakukan Hai Saul Ya Aku Lakukan Ini Karena Kamu Karena Kamu Saya Untuk Merenungkan Ini Army Of God Ada Dua Respon Ketika Teguran Sampai Dalam Hidupan Kita Yang Pertama Kita Menerimanya Dengan Tanda Hati Yang Kedua Kita Menerimanya Tapi Kita Tidak Terima Berarti Kita Masih Tinggi Hati Di Dalam Kehidupan Ini Kita Penuh Dinamika Ada Amen Tetapi Kita Harus Tahu Respon Itu Menentukan Isi Hati Kita Daud Ditegur Sama Nabi Natan Langsung Daud Langsung Berkata Jangan Ambil Rokmu Yang Kudus Daripada Hidup Beda Dua Raja Yang Berbeda Satu Bisa Nerima Teguran Satu Gak Bisa Kita Harus Punya Hati Yang Punya Ruang Untuk Kita Berikan Teguran Supaya Kita Gak Salah Jalan Katakan Yes Tiga Manfaat Teguran Yang Pertama Adalah Bermanfaat Mengajarin Kita Kalau Ada Teguran Kita Coba Cek Apa Yang Diajarin Bukan Lagi Aduh Gak Ngerti Perasaannya Begini Tapi Tujuan Tegurannya Apa Kita Lihat Tegurannya Kemana Dulu Berikutnya Adalah Manfaat Teguran Menyatakan Kesalahan Kok Aku Ditegur Ya Aku Ada Yang Salah Apa Ya Yang Ketiga Perbaiki Kelakuan Kita Waktu Ditegur Bukan Hanya Ditegur Kenapa Kok Kita Ditegur Berulang Ulang Karena Mungkin Kita Belum Berubah Jadi Kita Terus Ditegur Bukan Berarti Kita Dibenci Bukan Berarti Kita Dibenci Berkali Kali Saya Ini Sering Diingatkan Sama Pastor Bernard Hubungan Kami Ini Hubungan Yang Dekat Tapi Hubungan Kami Pun Sebagai Bapak Dan Anak Seringkali Pastor Bernard Dia bilang Kenapa Kamu Lakukan Ini Begini Diomongin Lagi Tapi Saya Tahu Tujuan Teguran Mendewasakan Saya Intinya Di situ Yang ketiga Saya lanjut Bagaimana Kita bisa Masuk Menjadi Besar Dalam Hubungan Yang Dalam Yang pertama Memiliki Percayaan Sebagai Orang Yang Dipimpin Yang kedua Adalah Teguran Berikan Ruang Teguran Yang ketiga Adalah Ini Miliki Hati Anak Dalam Sebuah Rumah Miliki Hati Sebagai Seorang Anak Dalam Sebuah Rumah Anak Itu Pasti Akan Mencoba Kenali Hati Bapak Jangan Punya Mental Pegawai Tapi Mentalnya Adalah Mental Anak Seringkali Kita Percaya Itu Mentalnya Mental Pegawai Tuhan Minta Apa Ya Aku Kerjakan Aku Gak Beli Lakuan Ini Sudahlah Karena Itu Dosa Aku Oke Tuhan Minta Gini Padahal Kita Dijagai Dengan Itu Tapi Kalau mental Pegawai Kita Sudahlah Lakukan 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 Tapi Gak ada Hatinya Di sana Tapi Kalau Anak Dia Ngerti Contohnya Ini adalah Timotius Dengan Paulus Dalam Filipi Pasal Yang Kedua Ayat Yang Ke 19 Sampai Dengan Yang Ke 22 Ada Lima Hal Yang Bisa Kita Belajari Sebagai Anak Dimana Cara Menjadi Anak Filipi 2 Ayat Yang 19 Sampai Dengan Yang 22 Tetapi Dalam Tuhan Yesus Kuharap Segera Mengirimkan Timotius Kepadamu Supaya Tenang Juga Hatiku Berkabar Oleh Kabar Tentang Ikwal Karena Tak ada Seorang Pun Padaku Yang Sehati Dan Sepikir Dengan Aku Dan Yang Begitu Sungguh-sungguh Memperhatikan Kepentingan Mu Sebab Semuanya Mencari Kepentingannya Sendiri Bukan Kepentingan Kristus Yesus Kamu Tahu Bahwa Kesetiaannya Telah Teruji Dan Bahwa Ia Telah Menolong Aku Dalam Pelayanan Idil Sama Seperti Seorang Anak Menolong Bapaknya Kalau Kita Hari Ini Mau Masuk Dalam Hubungan Yang Lebih Dalam Kita Mau Masuk Dalam Hubungan Lebih Dalam Kita Harus Ngerti Jadilah Jadikanlah Diri Kita Sebagai Seorang Anak Di Dalam Rumah Yang Pertama Adalah Sehati Dan Sepikir Belajar Memahami Sekalipun Sulit Dipahami Kalau Belum Bisa Dipahami Minimal Tangkap Hati Sehati Itu Belum Tentu Belum Belum Tentu Kita Bisa Mengerti Tujuannya Tapi Kita Paham Hatinya Seringkali Kita Gagal Jadi Anak Karena Kita Sudah Gak Paham Hatinya Kita Gak Ngerti Tujuannya Lebih Kompleks Muter Kemana Mana Akhirnya Ya Sudahlah Kita Jengkel Kita Marah Akhirnya Kita Bisa Ngomong Gini Aku Kalau Gini Terus Aku Bisa Mental Breakdown Selalu Begini Kenali Dulu Hatinya Sehati Sepikir Jadi Anak Sehati Sepikir Yang kedua Adalah Yang Begitu Sungguh Memperhatikan Kepentingan Yang kedua Adalah Tahu Tujuan Dan Kerinduan Bapaknya Apa Kalau Kalau kita Mau gagal Jadi Anak Kita Harus Tahu Tujuannya Apa Kerinduannya Bapak itu Apa Bapak kita Kerinduannya Apa Tuhan Kita Tuhan Tuhan Kita Tidak Main Kasihnya Begitu Besar Kalau Kita Mau Jadi Anak Kita Harus Tahu Kerinduannya Apa Yang ketiga Adalah Kepentingan Kristus Bukan Diri Sendiri Artinya Ada Rencana Tuhan Oh Ini Framing Nya Adalah Bukan Kepentingan Diri Sendiri Bukan Perasaan Bukan Tujuannya Bukan Kediri Sendiri Ada Sebuah Rencana Yang Jauh Lebih Besar Ada Kepentingan Yang Jauh Lebih Besar Daripada Kepentingan Kita Sendiri Kalau Sudah Mikirnya Adalah Kepentingan Diri Sendiri Anak Itu Kan Begitu Kalau Belum Ngerti Hati Bapaknya Diminta Sesuatu Yang Paling Paling Dia Senang Gak Dikasih Gak Mungkin Dikasih Oh Gak Mau Tinggal Apa Lagi Ini Karena Aku Suka Sekali Masa Aku Share Sama Deddy Saya Ngajarin Anak-anak Saya Untuk Sharing Dia Suka Makan Apa Diri Boleh Minta Enggak Enggak Boleh Ya Sudah Kalau Enggak Boleh Berat Dia Datang Dikasih Saya Aku Enggak Jadi Dikasih Enggak Mau Enggak Kenyang Aku Padahal Dia Nangkep Sebagai Seorang Anak Kita Enggak Boleh Berpikir Untuk Kepentingan Diri Sendiri Carilah Goal Yang Lebih Besar Menjadi Besar Dalam Hubungan Yang Dalam Kata-kata Terus Ngang Untuk Army Ogat Menjadi Besar Dalam Hubungan Yang Dalam Milikilah Hari Ini Mental Anak Hati Anak Bukan Untuk Kepentingan Diri Sendiri Aku Besar Bukan Untuk Aku Tapi Untuk Rencat Tuhan Dikenapi Dalam Hidupku Aku Sukses Bukan Hanya Untuk Mengenal Visi Orang Tuaku Tapi Aku Tahu Ada Rencana Yang Besar Yang Tuhan Taruh Dalam Hidupku Aku Harus Lulus Aku Harus Bisa Membanggakan Orang Tua Aku Harus Bisa Jadi Berkat Bukan Bukan Untuk Diriku Sendiri Tapi Tujuan Yang Lebih Besar Bukan Hanya Untuk Menjaga Marwah Orang Tua Atau Kehormatan Orang Tua Tapi Untuk Rencana Tuhan Yang Besar Dalam Hidupanku Bukan Hanya Menyelesaikan Sesuatu Tapi Melihatlah Jauh Lebih Jauh Lebih Tinggi Jauh Lebih 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 Jauh Lebih Luas Jadi Anak Berikutnya Adalah Waktu Saya Renungan Ini Gitu Ternyata Kita Harus Begini Jadi Anak Berikutnya Adalah Kesetiaannya Teruji Jangan Gampang Mutungan Jangan Gampang Marah Ketika Teguran Disampaikan Jangan Gampang Marah Ya Sudahlah Gini Sudahlah Tak tinggalkan Ajalah Semuanya Hai Gak ada Anak Yang Bisa Pecat Bapak Di Dalam Gen Anak Genetik Gak Bisa Sekalipun Kita Bisa Pecat Bapak Kita Tapi Secara Bloodline Gak 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 Kesetiaannya Harus Teruji Dan yang terakhir Mental seorang Anak adalah Selalu Pengen Menolong Bapaknya Dan dia Menjadi Dewasa Dan Pengen Tolong Bapaknya Itulah 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 Ciri Seorang Anak Yang Menolong Bapaknya Artinya Apa Ambil Tanggung Jawab Seorang Anak Punya Kerinduan Untuk Bertumbuh Selalu Punya Kerinduan Untuk Bertumbuh Jadilah Anak Yang Punya Kerinduan Untuk Terus Menjadi Dewasa Punya Keinan Untuk Bertumbuh Dan Tolong Bapak Kita Kalau Anak Sudah Mulai Bertumbuh Pasti Akan Menyenangkan Bapaknya Ada Waktunya Seorang Anak Disuapi Tapi Ada Masanya Kita Menangkap Visi Bapak Kita Dan Membantu Mengerjakannya Bersama Sama Saya Gak Tahu Apakah Ini Bisa Ditangkap Karena Saya Merenungkan Itu Dan Saya Cuma Terngiang Ngiang Jadilah Anak Yang Mewarisi Hati Bapak Bukan Jadi Seorang Anak Yang Punya Mental Pegawai Atau Cuma Ini Cuma Itu No Milikilah Hati Bapak Katakan Amen Lihatlah Dirmu Sebagai Anak Bukan Jemaat Bukan Orang Ini Tapi Lihatlah Diri Kita Ini Sebagai Anak Ada Tiga Aplikasi Yang Saya Renungkan Untuk Kita Bisa Lakukan Bersama Sama Yang Pertama Adalah Jadilah Anak Di Rumah Tuhan Di GMS Ini Kita Dilatih Untuk Menjadi Seorang Anak Yang Baik Di Rumah Tuhan Dan Di Rumah Kita Jadilah Anak Yang Baik Dan Jadi Anak Yang Memberontak Jadilah Anak Yang Baik Yang Kedua Adalah Miliki Hati Yang Rendah Hati Untuk Menerima Teguran Jangan Anti Dengan Teguran Teguran Itu Bentuk Kasih Kita Gak Pernah Dibuang Karena Kita Ditegur Kita Ini Tahu Bahwa Kita Mesti Diperhatikan Dan Kita Disayang Katakan Amen Yang Ketiga Adalah Jangan Punya Mental Pegawai Tapi Miliki Hati Sebagai Seorang Anak Yang Mengerti Hati Bapak Tiga Hal Ini Saya Doakan Untuk Anda Semua Army Of God Saya Berdoa Sungguh Tuhan Saya Tahu Army Of God Ini Akan Menjadi Lebih Besar Lagi Kalau Dibilang Secara Jumlah Army Of God Di Games Yogyak Ini Anda Luar Biasa Anda Masuk Dalam Bilangan Tribu Lebih Dan Tuhan Bawa Kita Lebih Besar Lagi Untuk Memenangkan Generasi Kita Ada Amen So Siap-siap Untuk Masuk Kedalam Level Yang Besar Yang Lebih Baru Lagi Tapi Menjadi Besar Dalam Hubungan Yang Dalam Katakan Termian Hubungannya Gak Boleh Kulitan Kalau Kita Ini Dipimpin Miliklah Hati Yang Relah Untuk Dipimpin Yang Memimpin Miliklah Hati Sebagai Seorang Bapak Kalau Ada Anak Salah Jangan Malas Aku Tidak Gitu Bapak Pun Tidak Akan Pernah Nyerah Sama Anak Ada Amin Dua Sisi Mata Uang Tapi Hari Ini Saya Cuma Sampaikan Dari Satu Sisi Belajalah Jadi Anak Karena Itu Yang Tuhan Berbicara Memekali Anda Sampai Terima kasih.